Seorang siswa Tuna Rungu asal Tangerang Selatan terpaksa mengubur impiannya masuk ke Universitas Indonesia lantaran dipaksa melepas alat bantu dengar saat ujian. Cerita sedih teman tuli tersebut viral di media sosial. Nafal Atala, siswa kelas 12 SMK Negeri 2 Tangerang Selatan Banten, viral di media sosial karena curhatannya. Nafal yang merupakan Tuna Rungu bercerita. Ia dipaksa melepas alat bantu dengar saat mengerjakan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK di Universitas Indonesia. Nafal mengaku sudah menjelaskan kegunaan alat bantu dengar yang menempel di telinganya. Namun pengawas ujian tetap memintanya melepas agar tidak dicurigai sebagai joki. Akibatnya Nafal kesulitan memahami penjelasan soal materi ujian dan gagal lolos UTBK. Tidak dengar apa-apa, tidak dengar panitia ngomong. Terus saya mulai fokus bacaan gerakan bibir panitia. Walaupun saya agak bingung kalau panitia ngomong apa, takut saya. Saya bingung gitu. Nafal yang bantu dengar itu, saya bilang saya menurun. Terus jadi kayak tidak fokus, hilang arah. Nafal berharap peristiwa ini tidak terulang lagi. Para penyandang disabilitas layaknya mendapat perlindungan untuk mendapat kesetaraan akses pendidikan. Dari Tangrang Selatan Banten, Nunung Purnomo, AI News, melaporkan.